Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, balik lagi di channel sederhananya Mirais Mirna Alhamdulillah bisa share lagi aktivitas kali ini ya teman-teman dan kali ini itu aktivitas dimulai dari pagi hari dan hari ini itu hari minggu ya teman-teman dimulai dengan cuci-cuci piring ini setelah sholat subuh dan anak-anak masih pada tidur dan karena berhubung hari ini hari minggu jadi setelah sholat subuh tadi si kakak Ayla tidur lagi karena kemarin waktu hari Sabtu itu dia sekolah ya teman-teman karena itu ada acara mukoyam Quran di sekolahnya dan biasanya hari Sabtu itu dia gak sekolah karena dia sekolahnya di sekolah IT gitu ya teman-teman jadi kemarin itu ada acara mukoyam Quran dan katanya tadi pagi itu dia capek banget jadi aku biarin aja dia tidur dan gak ngebantuin gitu biasanya kalau udah pagi-pagi kalau hari minggu itu dia harus bangun pagi jadi antara Sabtu dan Minggu dia punya tugas untuk nyapu rumah dan nyapu alaman gitu dan sekarang dimulai dengan cuci piring ya teman-teman karena semalam itu udah ngantuk banget jadi cucian piring gitu gak dicuci sebelum tidur itu rasanya gimana kalau bangun pagi gitu ya teman-teman itu kita ngerasa berat juga sih tapi karena hari ini hari Minggu yaudah deh karena semalam udah capek banget yaudah ditinggal aja tapi biasanya kalau mau tidur apalagi hari-hari biasa gitu ke teman-teman ya cucian piring itu harus bersih ketika mau tidur karena pagi-pagi itu udah harus nguprek lagi di dapur gitu jadi kalau kita nyuci piring mau tidur itu pagi-paginya kita semangat melihat dapur itu bersih ya teman-teman tapi karena semalam itu udah capek banget auto capek banget dan ngantuk banget yaudah deh yang namanya nyuci piring itu ditinggal dulu mumpung hari ini ya hari Minggu jadi bisa dikerjain pagi-pagi karena gak masak gitu ya teman-teman karena masaknya nanti aja udah sekitaran jam udah beres pokoknya di halaman atau geberesin di luar gitu karena hari ini hari Minggu gitu dan mohon maaf banget teman-teman suara aku udah sangat debing itu sangat sangat sakit banget tenggorokan ini jadi berat banget suaranya itu agak sedikit serat-serat gitu mohon maaf ya teman-teman dan ini mohon maaf juga pencahayaan di dapur itu kalau masih pagi-pagi itu agak sedikit kurang jelas gitu ya teman-teman jadi mohon maaf banget karena pencahayaannya masih kurang dan videonya masih agak sedikit burak mohon maaf banget teman-teman dan tadi setelah nyuci piring aku itu manasin air ya teman-teman karena aku itu gak pake air galon aku itu manasin air biasanya itu masaknya itu di tungku kayu tapi sekarang lagi musim hujan gitu karena tungku kayunya itu juga di luar jadi agak sedikit basah gitu oke lanjut aja setelah nyuci piring dan bersihin meja dapurnya langsung aja ini beresin di ruang tamu ya teman-teman di ruang tamu ini dan jangan salvok juga sama ongkokan kain yang semalam juga gak dilipat-lipatin dan recananya itu nanti siang mau dilipat-lipatin gitu teman-teman dan mohon maaf banget dan disini aku juga mau itu mau pasangin tali gorden dulu ya teman-teman dan ini karena kainnya itu keciprat ke lantai gitu dan aku pindahin aja ke kasur ini dan disini itu ruang tamu aku sederhana banget ya teman-teman dan gak ada sofanya gak ada dekorasi-dekorasi yang lainnya itu cuman ruang tamu yang masih plong dan masih kosong seperti ini ya teman-teman tapi bagaimanapun dan seperti apapun alhamdulillah disyukuri karena dengan bersyukur hidup ini bakal terasa nyaman dan terasa cukup gitu ya teman-teman dan lanjut aja ini aku mau sapu-sapu tipis karpet kecil ini jangan lupa dikibas-kibasin ya teman-teman ini karena disini itu kadang-kadang anak itu juga makannya kesini dan ada juga kadang apa namanya rambut-rambut ada juga ya teman-teman kalau gak disapu-pakai sapu lidi itu apa namanya kotor-kotoran dan bulu-bulunya itu gak keluar gitu teman-teman selamat menikmati dan disini aku udah mau selesai janya punya-punya ya teman-teman dan nunggu kain-kain itu masih aku biarin aja dulu disana karena itu gak terlalu nganggu dulu ya teman-teman dan aku cuma mau bersihin ini dulu mau sapu-sapu lantai dulu dan itu setelah nyapu halaman nanti baru aku rencananya mau lipat-lipat gitu teman-teman dan beginilah teman-teman pemandangan di luar rumah disini itu masih kabut ya teman-teman masih kabut banget kalau pagi-pagi itu lumayan tebal gitu mungkin ada yang hutan yang terbakar gitu tapi aku gak tau juga dan lanjut aja aku nyapu-nyapu di teras rumah yang sederhana ini ya teman-teman dan begini penampakan rumah sederhana aku di desa yang jauh juga dari keramaian oh iya aku juga belum sapa teman-teman kali ini teman-teman yang lagi nonton video aku kali ini lagi ngapain nih lagi ngapain sambil nonton video aku boleh komen-komen di kolom komentar ya dan jangan resul fog juga teman-teman ini sama ayam yang udah keluar aja dari kandangnya dan udah berseliwaran gitu di teras-teras karena semalam juga lupa nutup pintu kandang ayam gitu teman-teman dan disini teman-teman apalagi kalau musim hujan gitu teman-teman kita juga harus bersihin pup ayam di teras ya teman-teman karena ayam-ayam itu juga main-main di teras dan pup di teras juga dan setelah bersihin teras ini si abang haska udah bangun aja dan dia itu ngompol ya teman-teman dia itu masih sering ngompol tapi adiknya udah gak ngompol dan ini dia malu gitu di video ya teman-teman tapi dia senang kalau udah masuk kamera gitu teman-teman dan ini si abang haska nya udah mandi aja dan karena sekarang hari minggu dia udah mau minta nonton tv gitu teman-teman si abang haska ini tuh suka banget nonton tv gitu kadang-kadang kalau mau sekolah gitu dia mau minta nonton tv dulu tapi gak apa-apa deh teman-teman daripada dia minta hp dan tergantung gitu sama hp mending aku kasih nonton aja tapi nontonnya itu pakai waktu juga teman-teman gak boleh lama-lama dan pakai jam juga gitu karena kalau dibiarin dia mau beberapa jam dan bahkan mau setengah hari untuk nonton tv gitu teman-teman dan disini itu si kakak dan si adiknya masih tidur ya teman-teman tapi si abang haska itu dia udah bangun karena dia bangun ngerasa dia itu ngompol teman-teman dan si abang haska itu masih ngompol padahal umurnya udah 5 tahun gitu teman-teman tapi adiknya itu udah umur setahun setengah itu gak ngompol tapi aku gak tau juga kenapa padahal si kakak dan si adik itu gak ngompol tapi dia aja yang masih ngompol gitu teman-teman oke setelah si aska pakai baju langsung aja aku beresin kamar dan langsung juga di kibas-kibas pakai sapu lidi ya teman-teman karena banyak juga pasir-pasirnya dan debu-debunya karena ini kamar aku tuh udah loteknya udah robo gitu ya teman-teman dan langsung aja aku lipat-lipatin ini kain dan mohon maaf juga itu lantainya yang beda-beda gitu karpetnya ya teman-teman itu karena kemarin udah sobek tapi aku tambalin sama karpet yang ada aja yaudah kita langsung beres-beresin kamar dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai di detik ini yang udah nemenin video aku dari awal sampai di detik ini tanpa di skip terima kasih banyak ya teman-teman semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah SWT dan lanjut aja setelah bersihin kamar aku itu nyapu-nyapu halaman biasa ya teman-teman dan biasa itu kalau nyapu halaman di hari minggu ditemenin sama anak-anak biasanya itu ditugas si kakak sama si abang Aska aja nyapu halaman di hari minggu tapi karena si kakak itu masih tidur dan dia karena kemarin itu juga sekolah ya teman-teman jadi aku biarin dia aja untuk tidur agak lama gitu dan disini aku bersih-bersihin halaman barang abang Aska aja dia itu udah terbiasanya pola masa masih kakak ya teman-teman jadi dia udah gak terlalu susah banget nyuruhnya gitu dan ini si adik Azlannya juga udah bangun tapi si kakaknya masih tidur dan ini terbiasa seperti biasa juga ya teman-teman ini daun-daun nangka yang berjatuhan tapi ini gak terlalu banyak karena sekarang itu musim hujan gitu dan oh ya teman-teman yang baru nemuin channel sederhana aku ini aku ucapkan selamat datang salam kenal perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan tiga orang anak yang hidup di desa tepatnya di Padang, Sumatera Barat mohon bantuan dan dukungan ya teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar channel sederhana aku ini berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk buat videonya terima kasih dan jangan lupa juga bagikan ke tab komunitas atau media sosial yang teman-teman punya dan seperti yang dilihat ya teman-teman halaman ini udah disapu dan udah bersih ya menurut aku sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye